Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan kali ini Saya Putri Regita Butuo akan membahas tentang Karakteristik, model dan pendekatan evaluasi pembelajaran Nah langsung saja yang pertama yaitu Karakteristik alat ukur yang baik Evaluasi sangat berguna untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran Pemahaman alat ukur menjadi penting Karena dalam praktik evaluasi atau penilaian guru Melakukan proses pengukuran Dalam pengukuran terdapat alat ukur atau instrumen Baik berupa tes maupun non-tes Menurut Jainal Arifin Instrumen evaluasi yang baik adalah Yang pertama, valid secara tepat Yang kedua, reliable hasil taat asas Yang ketiga, relevant standar kompetensi Yang keempat, representatif mewakili seluruh materi Yang kelima, praktis mudah digunakan Yang keenam, diskriminatif disusun sedemikian Yang ketujuh, spesifik khusus objek yang diukur Dan yang keelapan, proporsional memiliki tingkat kesulitan Selanjutnya, ciri-ciri evaluasi yang baik Yang pertama, evaluasi dan hasil langsung Yang kedua, evaluasi dan transfer Yang ketiga, evaluasi langsung dari proses belajar Selanjutnya, model-model evaluasi Menurut Said Hamid Hasan Model-model evaluasi terbagi dua Yaitu Evaluasi kuantitatif Di mana di dalamnya terdapat Model Kleiner Model pendekatan sistem Alkin Model CIIP Dan model ekonomi mikro Dan evaluasi kualitatif Di mana di dalamnya terdapat Model studi kasus Model iluminatif Dan model reponsif Selanjutnya, pendekatan evaluasi Merupakan sudut pandang seseorang Dalam mempelajari sesuatu Yang pertama, pendekatan tradisional Praktik evaluasi yang sudah berjalan Yang ditujukan kepada aspek perkembangan intelektual Yang kedua, pendekatan sistem Difokuskan kepada komponen evaluasi Yang meliputi Komponen kebutuhan Komponen input Proses dan produk Thanks Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.